Berita yang pertama, kepadatan penumpang terjadi di pelabuhan feri lintasan Bau-Bauwara. UPTD Perhubungan Sulawesi Tenggara memastikan seluruh penumpang terlayani dengan prima. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hiromulku melaporkan. Meningkat ini di H2 hari ini. Ini kalau kita perkirakan ini prediksi mungkin sekitar kendaraan itu sekitar 700-800. Padahal plus dua lebaran Idul Fitri 14.43 Hejeria terjadi kepadatan penumpang di pelabuhan penyeberangan feri Bau-Bauwara. Hal ini terlihat dengan banyaknya antrian penumpang di loket pembelian tiket termasuk antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di sekitar pelabuhan pada selasa pagi. Kepala UPTD Pelabuhan Feri Bau-Bauwara, Boni Heria kepada RRI Selasa mengatakan kepadatan penumpang di pelabuhan ini terpantau meningkat sejak hamil 7 dan puncaknya terjadi pada hamil 1. Kemudian kembali melonjak pada H2 hari ini. Di hari Jumat kemarin di hamil 2 itu kita melayani sampai 2 ribu lebih. Ya karena pada saat itu terjadi penambahan penumpang dari kapal Perni. Ya karena kemarin ada 4 kapal bersandar bersamaan. Nah untuk di H1 sampai H7 ini yang meningkat ini di H2 hari ini. Ini kalau kita perkirakan ini prediksi mungkin sekitar kendaraan itu sekitar 700 sampai 800. Ya normalnya di bawah itu, di bawah 500. Boni menyebutkan rata-rata penumpang yang menyeberang adalah warga Bau-Bau yang ingin bersilaturahmi maupun berwisata di Kabupaten Buton Tengah dan Muna. Selain itu padatnya antrian kendaraan juga ditambah dengan pemudik yang berasal dari daratan kendari. Terjadi penumpukan di pelabuhan Bau-Bau ini kan akibat dari penumpukan di Torobulu Tampo yang sampai hari ini belum bisa teratasi. Makanya pemudik kita dari saudara-saudara kita dari kota Muna itu mengambil alternatif dengan melingkar dari Amolengo Labuan. Kemudian masuk Bau-Bau ke Wara baru terus ke Muna. Itu kita lihat dari pantauan kami di lapangan kendaraan itu ada yang berplat E dan F dari kota kendari. Sebagai penyelenggara pelabuhan, Boni memastikan seluruh penumpang mendapatkan pelayanan prima. Baik itu terkait fasilitas di terminal pelabuhan hingga memastikan seluruh penumpang terangkut di hari yang sama. Kita tetap memberikan pelayanan prima. Melihat kondisi di lapangan, jika terjadi penumpukan penumpang ini maka kapal itu tidak lagi berskedul, berjadwal. Jadi tiba berangkat, tiba berangkat. Ada pun dari jadwal yang normal misalnya 13 trip, masih ada penumpukan tetap kita adakan trip tambahan. Intinya semua harus terlaluan dengan baik. Reporter RR Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.